Engkau kepada mimpun pagi bersahaja yang merasa Singkang Itu tadi pameran keluarga ini Jadi bapak kepada anak itu benar di rumah Dewan Kadang-kadang ketun, kadang-kadang bangga Kadang-kadang bangga mwe anak sabar, kadang-kadang ketun Mwe anak mga dewe ngul Tapi hubungan saya sama sabarnya hubungan bersahabatan Sejak dia kecil bersahabat sama saya dan saya bersahabat sama dia Ketika saya pernah dirusir oleh bapak angkatnya dia itu yang menukur Dia pengelola yang baik Ada dua lagu lagi yang ingin saya anukan kepada Saya anukan kepada anda ini Ini akhirnya sabang yang berkecil Ini saya akan menambah Yuli untuk menyanyikan satu lagu yang terbaru Yang menjadi soundtrack sebuah film yang judulnya Terima kasih emak, terima kasih abah Jadi ini pemainnya adalah Ini film Reuni, Keluarga Gemara Artinya yang main film ini adalah semua yang dulu main di Sinetron 12 tahun di ADT IWG itu Keluarga Gemara Jadi Mbak Fia sebagai emak Terus Mbak Sadiko sebagai abah Terus ada tiga anaknya Si Cai sama rupa namanya Nah ini akan bertayangkan tanggal Nusaul Di Kelantuan 26 Maret Dan kita anjurkan, kita himbau Saya secara pribadi sangat memimpin Karena ini film keluarga Ini film tentang anak-anak ibu dan bapaknya Film tentang kejadian jatian sederhana Yang kita alami seharusnya dari sebuah keluarga Indonesia Sehingga film ini bukan film kemewahan Bukan film bula-bula Tapi film tentang keluarga yang nanti seakhirnya Akan menyanyikan oleh Mbak Yuli Filmnya berdua Terima kasih emak, terima kasih abah Jadi itu film yang Barusan selesai dibikin Mbak Fia sudah tidak main film selama 20 tahun Dan di medsos semua orang meruguh bahwa Saya yang melarang Mbak Fia yang main film Sebabkan saya tidak pernah melarang bagi saya Mendorong-dorong Sampai akhirnya dia mau main film ini Untuk supaya reuni dengan keluarga Jumata Yang berdua bersama-sama saya Terus Kita memang Mungkin nanti tidak akan putar Belim di Maki Yahan Maki Yahan Simbol-simbol di titik Dengan penayangan Nisbah Raja Apa nanya kita tayangkan di Maki Yahan Misalnya Awal jam itu sampai jam somo Mbak jam somo Mbak Yahan Tolong juga Apa namanya Melihat-melihat semua Apa namanya informasi di Di situs-situs Maki Yahan Di Twitter Di Instagram Dan seterusnya Yang menyangkut Maki Yahan Tidak inginkan progres Dan juga semua Terus Untuk informasi lagi Sekarang ini Teater Perjikan Yang dulu Mementaskan Sungkuni 2019 Yang jauh sebelumnya Mementaskan Sungkunan Iblis Maki Darurat Dan seterusnya Ini sedang latihan Satu pentas teater Yang berjudul Sunang Sabun dan Paduka Petro Sunang Sabun dan Paduka Petro Dengan pemen utama Pasti Pak Jokokanto Yang sudah siap itu Kemudian Mas Seteng Dan seterusnya Akan dipentaskan Di Jogja Kemudian Surabaya Kemudian Jakarta Nah yang surat baik saya Membinawa Anda Untuk sambung Dan Anda untuk hadir Seperti Sungkuni 2019 Kemarin Saya belum tahu Akan dipentaskan Dimana Kalau di Jogja Rasim Terlalu kecil tempatnya Tapi kalau tempat lain Nanti kurang Ada suasana Teater dan kesemian Tapi kita lihat Nanti kekurusannya Kemudian Pak Jokokanto Nah sekarang Ini Apa jenis Soundtrack film Teta Singkatannya Teta Kepanjangannya Terima kasih Terima kasih Harap Harap Anda ketahui Bahwa ini film Keluarga Cemara Sebenarnya adalah Film Katolik Karena Simbolnya adalah Cemara Tapi kemudian Oleh sutradaranya Pak Jadis Setiaji Yang juga Membikir Yang menggarap Film Teta ini Keluarga Cemara Dibikir menjadi Film Islam Dimana Anaknya Cium tangan Bapak dan ibunya Terus Terus Bapak yang disebut Apa Terus ibunya Disebut Emak Karena dalam Dalam tradisi Kristen Tidak ada Apa Tapi dirubah Tapi sekarang Kata keluarga Cemara Sebagai hal Cekta sudah dijual Daripada Orang lain Sehingga Pak Dedi Mbak Novia Dan lain Tidak punya hal Untuk menggunakan Judul Keluarga Cemara Maka judulnya Menjadi Terima kasih Terima kasih Mbak Yuli Terima kasih Mbak Yuli Mungkin Mbak Yuli Dibaca dulu teks Mimpi yang paling nyata Harapan yang paling indah adalah bahagianya keluarga Rumah yang penuh berkah, kehidupan yang mulia adalah bahagianya keluarga Dalam suka duka, setia bersama, mensyukuri, berdoa, ikhlas menerima Saling menguatkan, saling memaafkan, penuh rasa cinta, terus kasih saya Mimpi yang paling nyata Harapan yang paling indah adalah bahagianya keluarga Rumah yang penuh berkah, kehidupan yang mulia adalah bahagianya keluarga Dalam suka duka, setia bersama, mensyukuri, berdoa, ikhlas menerima Saling menguatkan, saling memaafkan, penuh rasa cinta, terus kasih saya Mimpi yang paling nyata Mimpi yang paling nyata Harapan yang paling indah adalah bahagianya keluarga Rumah yang penuh berkah, kehidupan yang mulia adalah bahagianya keluarga Dalam suka duka, setia bersama, mensyukuri, berdoa, ikhlas menerima Saling menguatkan, saling memaafkan, penuh rasa cinta, terus kasih saya Saling menguatkan, penuh rasa cinta, terus kasih saya